Kalau berbicara tentang 10 ribu, saya rasa itu kan kita tahu itu sumbernya juga dari pemerintah. Itu sebenarnya signaling sih. Jadi sebaiknya pasar kita menerima itu sebagai signal, bukan letter-letter 10 ribu, tapi signal bahwa kita menuju ke rupiah yang lebih kuat lagi, seperti itu. Ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pemerintah sudah siapkan dan yang sudah dilakukan, seperti itu. Anda cukup optimis? Iya. Sinyalnya sudah ditangkap optimis? Signal dari pemerintah, saya pikir kita bisa lihat kayaknya bakalan ke depannya akan dibuktikan oleh pemerintah sendiri. Dan kita sebagai pelaku pasar juga melihat sama ini akomodatif kan semua kebijakan-kebijakannya, seperti itu. Jadi menuju ke penguatan rupiah di tengah perlambatan ekonomi global dan juga nasional, tapi kita nggak bisa terima letter-letter 10 ribu, seperti itu. Berarti yang bisa kita terima secara letter-letter berapa? Dari mulai level penguatan saat ini, begitu level terkuat berapa lagi sebenarnya yang sangat mungkin dikunjungi oleh rupiah? Kalau kami punya model, punya model rupiah, itu model kami sih menunjukkan kita bisa mengarah sampai ke 13.900an. To be precise, di akhir tahun ini 13.923. 13.923 sampai dengan di penghujung tahun ini? Iya, tapi itu batas paling optimisnya. Batas yang tidak optimisnya itu 14.100. 14.100 ya. Mas Arief, kalau kita elaborate lagi nih soal rupiah 10 ribu nih, seperti apa? Kalau dua tahun kan Pak Luhut bilang dua tahun ke depan akan bisa jadi 10 ribu, saya nggak percaya. Tapi saya berharap saya salah, artinya itu bisa dibuktikan. Tapi jalan ke sana sangat terjal. Bayangkan butuh rupiah melemah, butuh melemah dalam waktu tujuh tahunan, dari 2012 sampai sekarang. Dan untuk menguat biasanya jauh lebih susah dibandingkan melemah. Karena kalau melemah ya gampang aja, Anda nggak usah kerja, ekonomi berantakan, rupiah pasti melemah. Tapi ketika Anda ingin membuat rupiah menguat, ekonomi harus diperkuat. Struktur industri harus diperkuat lagi, value added-nya, dipertambah hijarisasi dan sebagainya. Kemudian devisasi ekspor, salah satunya. Jadi PR-nya banyak, dan kalau mau memperkuat rupiah saya pikir ya 7 tahun mungkin, ya mungkin bisa 10 ribu, 7 tahun. Kalau pemerintah benar-benar mengerjakan PR-PR-nya. Tetapi kalau, oke sekarang yang bicara adalah orang yang punya kewenangan di pemerintahan. Maka ada harapan bahwa mereka akan berusaha mengejar itu. Kalau yang ngomongin ekonom, saya nggak percaya. Karena mereka nggak punya akses ke mengubah kebijakan. Tapi kalau Menteri kan dia bisa mengubah kebijakan, memperbaiki segala kondisi di perekonomian kita, dan harapannya bisa dicapai. Tapi dalam 2 tahun saya tidak yakin. Dan saya berharap saya salah. Oke, berharap saya salah ya. Nah untuk proyeksi 2020 ini akan seperti apa? Langkah apa lagi mungkin ya untuk sedikit banyak menstabilkan kondisi ekonomi. Kita kan nggak tahu arsenti di depan mata akan seperti apa, begitu ya. Khususnya dari kebijakan Bank Indonesia, butuh seperti apa lagi, begitu ya. Kemudian untuk rupiah juga butuh seperti apa lagi, begitu kalau dari Rahel. Oke, ini ngomongin 2020 ya. Outlook. 2020, kalau tahun ini kan kita benar-benar disibukkan dengan threat war plus Brexit ya. Kalau 2020 kami melihat nggak ada lagi isu Brexit, maksudnya ada sih Brexit-nya tapi nggak ngaruh banget. Tapi threat war masih. Tapi beruntungnya kita kan udah belajar dari tahun ini, oh threat war seperti itu. Dan negara-negara yang lagi perang dagang yaitu China dan US juga kan belajar. Mereka harus, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Jadi harapannya sih 2020 itu volatility lebih tame, lebih jinak gitu volatility. Dan pemerintah juga udah siapin kebijakan-kebijakan kan untuk mengantisipasi uncertainty itu gitu loh. Jadi kami melihat 2020 itu volatility-nya berkurang. Tapi pertumbuhan ekonomi kami melihat di 5,0 sampai 5,2. Oke.